Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar ibu semua Bismillahirrahmanirrahim 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 Bersyukur kita kepada Allah Waktu ini masih bisa kita isi dengan etikah dalam masjid Dan rumpur bersama orang baik-baik Yang akan kita bahas adalah kalimat paling baik Sabda firman Allah Sabda Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah InsyaAllah Atau kita ucapkan sebagai ungkapan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berterima kasih kepada dia Yang sudah mengajarkan kita Bagaimana menyembah Allah Bagaimana mencawajikan Allah Bagaimana makan yang halal Bagaimana perempuan yang angkat harta martabat Kehormatannya yang dulu jadi iyah di kubur Yang dulu diwarisi Setelah dia datang Barulah perempuan ini mendapat harta warisan Maka kita balas kebaikannya dengan mengucapkan salawat Allahumma saldina'ala saldina'a muhammad wa'ala'ali saldina'a muhammad Semoga kita semua mendapatkan syukur Amin Ini acara Yang punya program adalah Muslimat Kajian khusus muslimat Maka yang laki-laki semua hadir hari ini menumpang Mereka sendiri Sabar ya pak Sabar Ya Allah Bapak Beri tambahan resi Insya Allah Amin Tambah resinya Insya Allah Amin Tambah anaknya Insya Allah Amin Tambah resinya Insya Allah Amin Tambah istrinya Insya Allah Terjadi perbedaan pendapat diantara pakar-pakar pendidikan Yang satu mengatakan pendidikan anak itu dimulai sejak anak bisa menerima respon secara positif Yaitu setelah dia memanis Bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana buruk Kira-kira umur 5-6 tahun Baru dimulai pendidikan disitu Yang kedua Mengatakan pendidikan diawali ketika anak sudah mulai berada maaf berseni dalam kandungan Disitu sudah dimulai pendidikan Yang ketiga Mengatakan pendidikan baru bisa dimulai justru lebih besar Setelah dia dewasa Setelah dia SMP Akhir balik Baru bisa dimulai pendidikan Sebelum itu tidak bisa Di antara tiga pendapat ini Ibu-ibu condongnya kemana? Memang kalau lapar payah berpikir Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah remaja akil balik Angkat tangan Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah anak menerima respon memaingi sebaik buruk Angkat tangan Ibu-ibu yang mengatakan memulai pendidikan sejak anak di dalam kandungan Sekarang judul kita tidak menurut pakar tapi mengikut Rasulullah Apa kata Nabi S.A.W. kepada para laki-laki? Ikhtaru linutatikum Pilihlah di mana kamu menyemai bibit tanaman Pilihlah tanah yang baik Maka ketiga-tiga teori dari salah suami Karena menurut asal manusia Apa kata pepatah orang Melayu Kalau galah panjang sejengkal Jangan laut hendak diduga Galah Tahu galah? Buluh Tahu buluh? Bambu Tak juga tahu bambu Payah betul lah ceramah Kalau bambu panjang sejengkal Jangan hendak mengukur lautan Ternyata pakar-pakar tadi tak ada yang betul Yang betul kata Nabi S.A.W. Pilihlah tanah tempat kamu menyemai bibit tanaman Setelah dewasa, salah Setelah remaja, salah Setelah mumahnya, salah Dalam kandungan, salah Yang betul mana? Pendidikan anak dimulai sejak memilih ibunya Maka wahai kalian, wahai laki-laki Yang sedang berada di dalam penjara InsyaAllah semua bapak-bapaknya baik-baik InsyaAllah Maka pendidikan diawali ketika memilih ibunya Maka laki-laki ketika menikah Dia tidak hanya memperturunkan hawa nafsu Tapi yang bisa menjadi ibu bagi anak-anak Anak-anak muda ini berubah lah kalian berpikir Duh, marry me Maukah menikah dengan aku? Bukan itu yang kau ucapkan Maukah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Mesti merti, mesti paham Kalau tidak, dia akan menurunkan hawa nafsu saja Mau menjadi yang tinggi, yang putih, yang mancung Tapi tak ada otaknya Nah kasar nanti Oke kita lembutkan sedikit Tak ada otaknya Untuk apa? Oleh sebab itu maka Coba tengok dalam Al-Quran Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman yang tak baik Setelah cerita tanah dan tanaman Langsung cerita kepada Nabi Nuh Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Bipin, bagus Ditanam di tanah yang tak bagus Maka tumbuh pokok kaktus Durinya tajam Bunganya tak haram Dizium silap-silap Ilung mengkar Tapi kalau ditanam di tanah yang subur Tumbuhlah bunga mawar yang harum semerpak Ditengok mata jika tenang Harumnya wangi bukan mayat Benar? Tapi bukan bunga ini Ini bunga plastik Pelajaran yang pertama Ibu juga begitu bu Ibu akan memilih calon menantu Maka ibu pilihlah calon menantu Yang akan bisa menjadi ibu bagi cucu Cucu-cucu ibu Maka nanti kalau datang anak lajang ibu Bawa perempuan ibu Tanya aja Kau sanggup tak nanti mendidik cucuku Menjadi cucu yang soleh dan soleha Sanggup atau tidak? Tapi kalau kata dia Insyaallah mama Aku akan mendidik cucu-cucu mama Soleha seperti mama Apa kata ibu? Wow buah banget Jangan-jangan ibu semua dapat Menantu soleha-soleha Ini yang pertama Nazi Ibrahim AS punya bapak Namanya Azhar Siapa nama bapaknya? Azhar Azhar itu kerjanya membuat patung Semua patung-patung di zaman itu Tertulis di tengkuknya Made in Azhar Jadi tukang membuat patung Kira-kira kalau tukang membuat patung Baik apa jahat? Jahat Penyembah berhala Tukang membuat patung Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan Ayah? Marahnya Azhar Azhar ini orangnya memarah bukan main Apa kata dia? Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Kalau kau tak berhenti mendakwai aku Aku lempar kau pakai batu sampai mati Pergi kau ke sana jauh-jauh Ada tak suami ibu-bu Tapi ternyata anaknya baik Soleng, lembut Nama anaknya Ibrahim Kenapa Ibrahim itu baik? Padahal bapaknya brentek Cepat kali ngaku Kenapa Ibrahim itu baik? Ibunya baik Ibrahim punya ibu yang solehah luar biasa Namanya Umaydah Saya kalau punya anak perempuan BKC nama Umaydah Panggilan siapa? Mela InsyaAllah Perempuan yang baik Tak ada cerita tentang ayah Nabi Musa Mula balik dari Al-Fatiha Al-Baqarah Al-Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Sampai An-Nas Tak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Isa Ingatlah ketika kami kirimkan ilham kepada ibu Musa An-Ardi'i susukan anakmu Fa'inqib ni'alaihi Kalau kau takut La ta'afi Jangan kau cemas Wa la ta'azani Jangan kau sedih Inna raddu'u ilaihi Kau hanyutkan anakmu ini ke sungai Sungai Nil Tapi nanti kami akan mengembalikan dia kepadamu Wajah iduhu bin al-mursalin Dan kami akan menjadikannya salah seorang Rasul Luar biasa Dari Umaydah Lahir seorang anak Ibrahim Dari Yuhannis Yuhannis nama emak Nabi Musa Lahirlah anak yang soleh Bernama Musa Isa Malah tak ada ayahnya Ada seorang perempuan yang solehah Lama tak punya anak Namanya Hanna Siapa namanya? Hanna Maka berdoa dia kepada Allah Rabbi inni nazartu laka mafi batni muharrah Aku bernazar ya Allah Tadi ingin dia punya anak Nanti kalau aku punya anak Maka anak yang ada di dalam perutku ini Akan aku jadikan dia sebagai muharrah Makna muharrah artinya Dia tidak akan kerja lain Kalau aku punya anak Dia tidak akan kusuruh tanam korma Kalau aku punya anak Tidak akan aku suruh menjadi pegawai kerajaan Kalau aku punya anak Akan kusuruh dia menjadi pelayan Baitul mafnis Saking inginnya punya anak Dan ketika dia melahirkan anak Apa kata dia? Inni wadatuhah unsah Ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan Wa inni sammaituhah mariam Cerita tentang anak perempuan yang datang laki-laki Maka aku beri nama anakku itu Mariam Anak yang solehah Melahirkan anak seorang perempuan yang solehah Bernama mariam Mariam yang solehah Melahirkan anak yang soleh Laki-laki bernama Isa Ibu mariam Baik Ibu isah Baik Ibu musa Baik Ibu ibrahim Baik Bagaimana dengan ibu muhammad Ibu muhammad bernama aminah Diambil dari kata Amanah Perempuan yang tegung Memegang amanah Maka dia bernama Aminah Maka lahirlah seorang anak terpuji Dari rahim yang amanah itu Lahirlah seorang anak yang terpuji bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamu'alaikum Sallallahu Alaihi Wasallamu'alaikum Begitulah ibu-ibu yang soleha tadi Melantunkan salawat untuk anaknya Lahirlah anak yang soleh Selesai Prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah Yang pertama memilihkan ibu yang baik Setelah dapat ibu yang baik tadi Yang kedua Ibu yang baik tadi mulai mengandung anak Wagnan ala wahanin Lemah di atas lemah Masa mengandung menyusukan Dua tahun menyusukan anak Dikandunglah anak Yang kedua Masa mengandung si ibu Mesti banyak-banyak berzikir Ibu mesti banyak zikir ibu Banyak ibu-ibu sekarang Waktu mengandung dia bukan banyak berzikir Banyak berpikir Bepikir nanti kalau anak ini laki-laki pakai apa Kalau perempuan ini gelang masnya berapa kilo Nanti kalau anak ini gimana kerjanya gimana Pikir itu penting Pikir itu Pelikah hati Lama-lama berpikir Sakit hati Nangkah ibu-ibu yang hamil banyak berzikir Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil Mudah-mudahan cepat hamil Ustaz doakan saya pausa Ustaz udah berumur 40 Belum juga hamil Kenapa bu? Belum nikah Bisa hamil tak nikah Kecuali mu'jizat Nabi Kalau itu maka Ibu-ibu hamil banyak-banyaklah kalian berzikir bu Abdul Zikris Abdul Abdul Zikir La ilaha ilaha Kenapa ibu yang hamil disuruh zikir? Karena orang hamil itu bawaannya ketakutan Emosionalnya terganggu Bawaannya tidak normal Tidak seperti biasa Biasanya dia nengok lakinya biasa aja Masa nengok Bang aku nengok Oh muntah Kadang penciumannya terganggu Kadang dia Betul gak yang saya cakapkan? Betul gak? Nanti saya cerita Emosionalnya terganggu Alam Macam pernah hamil aja Saya pun baca-baca buku Cerita-cerita orang Cerita almarhumah-umah dulu Kenapa begitu? Karena perempuan senang dalam keadaan hamil Jantungnya Tidak ada yang bisa menenangkan hati jantung Seorang ibu hamil Kecuali sih Banyak juga sekarang ibu-ibu hamil Tenang Tenang Kok-kok tenang Solat Tidak pernah Zikir Tidak pernah Tenang aja Tenang Rumahnya pakai sabu-sabu Banyak kan? Perempuan hamil ditangkap polisi Pasti cek positif Positif pakai sabu-sabu Tarting ibu tenang Kenapa berzikir? Waktu sedang hamil Zikir Subhanallah Astagfirullah Astagfirullah Kalau suaminya baik Astagfirullah 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 Tuh tur Jalan-jalan Astagfirullah Astagfirullah Oleh 104,7 FM Big Radio Group Bata Diadakanlah Tour Tempat tour ini Di Moskow Apa nama tempat tournya Moskow Moskow itu tempat Vladimir Putin Putin bukan yang Di asam pedas itu Putin Tau ibu dimana Kampung Putin Rusia Berapa geografi bu Dibawalah mereka ke museum Di Moskow Untuk melihat lukisan yang cantik Untuk menengok Lukisan Klasik yang indah-indah Dan diiringi suara Musik lembut Beethoven Telinganya dihiasi Dengan musik yang lembut-lembut Matanya dihiasi dengan lukisan yang cantik Tapi saya tidak bisa ikut tour ini Karena yang boleh ikut tour Saratnya Ibu-ibu Hamil Apa tujuan tour di museum ini? Supaya anaknya di dalam Minta tenang Kira-kira Nabi pernah tak mengajarkan ini? Tentang Mana ada diajarkan Nabi? Pergilah kalian ke museum Menengok lukisan Mendengarkan musik Beethoven Tidak ada Tapi perempuan Mengapa hatinya tenang waktu hamil? Karena matanya menengok Al-Quran Pak Kiai Saya sedang hamil Pak Kiai Alhamdulillah Jadi apa mata saya yang semesti saya tengok Pak Kiai? Kata Pak Kiai Tengok Quran Saya tidak sanggup baca Quran semuanya Pak Kiai Tolong pilihkan satu surat Pak Kiai Kata Pak Kiai Pilihlah surat Yusuf Supaya apa? Supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf Itu tidak ada dalam hadis Itu di jisihat Pak Kiai Karena ibu tak sanggup baca Quran semuanya Maka dipilihkan surat Yusuf Ibu pun baca surat Yusuf Terus Baca surat Yusuf Begitu anak lahir Dia salah sangka Disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf Begitu lahir Hitam pendek Komplain pula ke Kiai Pak Kiai Katanya kalau membaca surat Nabi Yusuf Anaknya ganteng Cuman kayaknya orangnya sabar Lembur Tenang Pojonen Masanglah suaminya Tiki pojonen Iya Pojo kan Pojo Pojonen Iren Nggak pojonen Iren Nah Oleh sebab itu Maka ibu yang sedang amil Mesti banyak-banyak Baca Ini ibu amil Main game online Game online Bukan game online Yang sedang permainan anak-anak Menembak pula Makanya anak-anak Lahir menembak aja Kepala bapaknya pun ditembak Masa ibu tengok Quran Mulut ibu baca Quran Capek baca Quran Tutup berzikir Mata pedas panas Tutup berzikir Subhanallah Walhamdulillah Walailah Al-Hadiyyullah Walladu akbar Walau 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 Kuwata Illawillah Al-Azim Al-Azim Jadi dulu emak saya waktu mengandung saya datang dia ke rumah Kiai namanya Syekh Muhammad Ali Assalamualaikum Syekh Muhammad Ali Waalaikumsalam Saya sedang hamil ni Kata Bidan Saya sakit-sakitan Anaknya pun juga sakit Kasihlah saya fikir apa yang bagus untuk saya baca waktu anak saya sedang dalam kandungan ini Lalu kata Syekh Muhammad Ali Bacalah ini Apa? Baca ini Al-Azim 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 Dibaca pagi dibaca petang Emak saya tak tahu artinya apa Dibacanya aja terus Setelah saya lahir Setelah saya sekolah Baru dia tanya saya Dulu Waktu aku mengandungkan engkau Kata Syekh Muhammad Ali Aku suruh baca ini Apa artinya itu? Apa artinya yang aku baca dulu itu? Saya terjemahkan Al-Azim Ingatlah ketika istri Imran sedang hamil Apa kata dia? Rabbi ini nazar Tulaka maafi batani Aku bernazar anak yang ada di dalam perutku ini nanti kalau lahir Aku akan jadikan dia menjadi pelayan Baitul Maqdis Rupanya Maryam dulu dinazar emaknya supaya jadi pelayan Baitul Maqdis Emak saya pula dulu bernazar dibacanya ayat itu Ya Allah aku bernazar anak dalam perutku ini bernazar nanti kalau lahir jadi pelayan masjid Dulu maka saya ke masjid-masjid terus cerama Sesuai dengan doa Jangan takut tentang rezekinya Karena dalam ayat itu diceritakan Ketika Maryam sudah sampai remaja Dimasukkan dia ke dalam surat tempat namanya Mihara Tapi banyak makanan-makanan Pada musim dingin ada makanan musim panas Pada musim panas ada makanan musim dingin Lalu kemudian Zakaria yang menjaga Maryam itu bertanya Ya Maryamu anna latihala Dari mana kau dapat makanan ini wahai Maryam? Maryam menjawab Inna allaha yarzukumainya sya'ubirairi isa Kalau Allah mau mengasih rezeki maka dikasih jalan yang tidak disangka-sangka Maryam dulu yang didoakan ibunya dalam perut Dapat rezeki yang tak disangka-sangka Saya pun sekarang setiap pergi kemana-mana Mas kanan musim dingin Ada makanan musim panas pun ada Kecuali di masjid ini tak ada makanan Udah tadi Dalam macam-macam Kenapa disini tidak dibuat? Takut ibu-ibu menyes Tidak tahu menyes Tidak Lalu saya ceramah gitu kan? Pernah nggak dengar saya ceramah gitu? Pernah Kenapa di masjid ini tak saya buat begitu? Karena saya pikir jamaah ini tidak akan nyuruh saya mutar-mutar Rupanya mereka sampai hati juga Saya tidak pernah merasa berceramah Saya hanya sedang cerita dengan makcik saya Dengan kakak saya Dengan adik saya Dengan saudari saya Semua yang hadirin ialah saudari-saudari saya Seiman dan bersih Yang pertama Pilihkan ibunya yang baik Yang kedua Ketika sedang amil Banyak-banyak berzikir Kecuali Adik Sudah berapa hari Sudah berapa baju Baca Qurannya Tiga bang Baca Qur'an tiga Ikrok tiga Nasib kau lah bang Dapat bini tak pandai mengaji Makanya ibu nanti Waktu cari menantu itu Kuatlah fit and proper test Jangan ibu tengok lipsticknya dua inci Suruh dia baca Qur'an Kau mau jadi menantuku Kau nanti akan hamil Aku tak ingin kau hamil menyanyi Aku ingin kau saat hamil baca Qur'an Baca Qur'an Mana anda baca Qur'an tak berbunyi Baca Qur'an berbunyi Gak pandai ma Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor Anakku masih ada 17 bulan yang hati Padahal tak ada Dia mau mengelakkan yang satu ini aja Wah Allah Aku siap ngaji Ngaji Ku kasih kau waktu sebulan Tak pandai kau ngaji Lulus Tak dapat kau mengaji Apa boleh buat Kau tak lulus Mengajilah dia serius Gua pergi tu bulan berikutnya datang Baca Qur'an A'udzubillah 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 Baru mendengar A'udzubillah Lulus Siap ibu mencari menanti yang pandai baca Qur'an InsyaAllah Kita lanjutkan yang ke Tiga Anak tadi pun lahir Dulu Anak itu lahir ditunggu Sekarang Anak lahir itu tidak lagi ditunggu Karena sudah ada SPOG SPESIALIS OF GIN Diperiksa Pakai Apa namanya itu? Airponer Wah Ini sudah empat puluh minggu bu Ini InsyaAllah Dilahir tidak lama lagi Dipaksa pula sama ibu tadi Bisa gak dok lahirnya Tanggal dua bulan dua 2020 Kenapa kau setting setting? Untuk apa tanggalnya? Ini belum sampai Ini masih 8 bulan Tolonglah Tanggal cantik Biarkan saja lahir Jangan dipaksa Sesuai kehendak Allah Dan kemauan di Dipaksa Macam-macam terjadi Akhirnya mati dah Akhirnya macam-macam Biarkan saja Kalau sudah sampai masanya Dia tahu Memilih jalannya Keluar dengan sendirinya Normal Akhirnya dipaksa Tak normal Abnormal Ya kalau caranya tak normal Otak dia ikut tak normal Na'udu Biarlah Tunggu saja kelahiran baik-baik Lalu kemudian setelah itu dia lahir Maka dibisikkan ke telinganya La'ilaha Ilaha Telinga sebelah kanan Kepalanya di sebelah kiri Pegang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jangan kuat macam itu Kepitul saja Nangisnya dua jam Pakailah lagu yang slow Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Azad slow Suami ibu yang tak pandai azan Hmm Tak apa dulu dibisikkan ke telinga Tapi azan ini hukumnya Soalnya Tak wajib Andai dulu tak sempat diazankan Jangan buat balik dari sini Ibu suruh pulang balik Bang Kata Ustaz Abdul Soman Mendidik anak itu harus azan Abang dulu abang azankan Aku tidak bisa Aku waktu itu abang kan masih mabuk Azankan sekarang Dipanggillah anaknya Allahu akbar Apa ya ayahnya Udah selesai tiga Yang lalu biarlah ber Anak-anak kita akan datang Makanya anak-anak kita itu dilatih azan Disuruh di azan Pernah emak Ustaz nyuruh Ustaz azan Yang ngajari saya azan itu Ayah sama emak Tapi yang paling sering emak Ini Allahu akbar Allahu akbar Di kampung kami sebelum azan itu Baca ayat dulu Inna Allah Wa malaika Tahu Salluna ala nabi Berlari-lari Lahal maru Ma'amma ini Pergi ke tempat guru mengaji Namanya Pakcik Abdul Rahim Mencari Mau menanyakan Pakcik Apa yang dibaca Sebelum azan Inna Allah wa malaika Tahu itu Surat apa Juz berapa Masih ingat pulang dia ke rumah Dibukanya Quran Kau baca dulu ini baru azan Ikutlah saya musabah Azan Juara satu tingkat kabupaten Pahak piala Masih ada Bukan main Senangnya Di ma'amma Waktu itu menengok Anak pandai azan Anak-anak sekarang Kalau ada musabah Ada lomba azan Enggak usah ikut azan Enggak usah ikut azan Pasti kalau ada lomba Menyanyi Hmm Mama Dengarkanlah Eh Sayang Kalau di tenang lapang Satu lagu saya nyanyikan Oleh sebab itu maka Ustadz Masa gak boleh nyanyi Pak Ustadz Nyanyi boleh Nyanyi yang mengingatkan pada Mati Nyanyi yang mengingatkan pada Allah Ku menatap dalam kawan Janda yang bisa ku lihat Yang dari namanya Allah Ingat pada Allah atau tidak? Mana pula ingat Ingat pada Apgan Menyanyi boleh mengingatkan pada Allah Almarhumah Maksa ini dulu selalu lagu nasib Dia selalu lagu nasib Maka saya banyak ingat lagu-lagu nasib itu Kenapa? Karena telinga Telinga Masih kecil diajarkan Azhadu Allah Tidak ada orang di Batam ini Membisikkan ke telinga anaknya Nanti kau ku sekolahkan ke Jepang S3 Bapak-bapak yang disana dulu Pasti sudah mengajarkan anaknya Pak Ditanya Pak Bapak boleh mengajarkanlah Di dadanya Itu artinya iya Udah Diambillah kurma Datanglah asma Siapa namanya? Asma Digendongnya lah anaknya Namanya Abdullah Anak yang pertama lahir Setelah hijrah di Madinah Namanya Abdullah Digendong oleh ibunya Dibawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dikunyah Nabi lah kurma Dikunyah-kunyahkan Nabi kurma Lalu Ambil Nabi kurma Dimasukkan ke mulutnya Digosokkan ke langit-langit atas Gosokkan ke mulut Ke gusi Ke langit-langit diatas Namanya Tak Taknik Bukan teknik Taknik Ya Kinyahkan kurma Tapi dulu di kampung Sebelum sekarang Banyak umroh-umroh ini Sekarang aja mudah kurma Dulu kurma payah Ingat saya dulu Keponakan sepuku Adik segala macam Bukan dikasih kurma Dikasih ma Madu Diambil cincin Ingat saya waktu itu sepuku saya Diambil cincin Dioleskan madu Cincin Dulu Sekarang tak bisa Cincin orang Batunya sebesar batu gilingan Jadi kalau ada kurma Kurma Kalau tak ada madu Madu Mak Ya Kenapa anak bayi ini dikasih kurma Dari dulu udah begitu Tanya lagi Rupanya Tempat yang paling nyaman Di dunia ini Adalah Rahim Tempat yang paling nyaman Di dunia ini Rahim Di Afrika Utara Jika cuacanya Panas 50 derajat Celcius Tapi tidak ada bayi yang melompatkan ke panas Di kutub selatan yang cuacanya dingin 10 derajat Dibawah 0 Tidak ada bayi yang keluar Mesti jadi kesepat Kenapa? Karena Rahim tempat Adam Ayam tenang Betul? Tapi setelah anak tadi keluar dari Rahim Banyaklah anak itu yang menggigil Sampai biru bibir Akhirnya dimasukkanlah Kedalam kotak yang di rumah sakit Apa namanya? Open Open Nah dimasukkan ke dalam Oleh orang Perawat itu Bidan itu Dimasukkannya ke dalam Ditengoknya berapa derajat Celcius Setelah diletakkannya Dia pun asik main HP Setelah main HP Ditengoknya budak itu Masak 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 bukan yang ditolong Di fotonya pulak Ada bayi sudah masak Gada-gada HP ini kan? Kecuali ibu-ibu di majlis ini HPnya semua dipakai Untuk merekam zikir Tauhsiat ceramah Insya Allah ibu-ibu semua masuk Sudah sama HP-HPnya sekalian Nah Apa maknanya? Kenapa anak bayi itu dikasih kurma? Nah Karena rupanya anak bayi yang baru lahir itu Kedingin Kedinginan Tak mungkin dikasih bandrek sama Mi Aceh Tertawa ibu-ibu membayangkan Anak kecil minum bandrek Maka dikasih cairan kurma Untuk menghangatkan badannya Tapi kenapa diminta air miur nabi Untuk mengambil barok Barok kami Ustaz somat Boleh kami minta tahnik anak kami Pak Ustaz? Boleh Boleh Ini kurma nya Pak Ustaz? Dikunyah Ustaz somat lah kurma dulu Nah Ngomong tahnik anak dari Mana anaknya? Dia sudah 3 tahun Baik baik Allah Cuman saya tak mau mengecewakan hati zaman Kan tak mungkin saya bilang Apa ini? Tak mungkin Saya kunyahkan saya suapkan ke anak Buat pula anak itu makan lindu Tak apa-apa lah ngalap baroka Sebetulnya yang dikasih kurma itu anak baru lah Udah 3 tahun Kasih lompat lompat ya Manis makanis gitu Masih syukur ada yang ingat Daripada tak ingat Ma'la'idhura kukuluh La'idhura kukuluh Kalau tak bisa dibuat semua Jangan tinggalkan semua Azan sudah Tahnik sudah Apa kata Allah Ta'ala kepada ibu Nabi Musa? An'arzi'i Susukan anakmu Setelah kau susukan anakmu Fa'alutihi fil yami Hanyutkan dia ke sungai Nil Apa maknanya? Susukan dulu Setelah kau susukan Baru hanyut Tapi jangan pula nanti setelah ibu susukan Ibu hanyutkan ke laut jangan Saya baru paham makna ayat ini ketika kawan saya pulang dari Maroko Anaknya berumur 2 bulan Pak dokter Bu dokter Ya ini anak saya baru 2 bulan Saya mau bawa dari Maroko ke Jakarta Terbang pesawatnya bukan main lama Sama transitnya 24 jam Boleh tak anak dibawa dari pesawat? Kata dokter boleh Bagaimana? Waktu nanti pesawat itu take off Maka posisi anak itu sedang disusu Susukan Karena kalau tidak dia stres Ternyata anak kalau mau hilang stresnya Dipeluk dan disusu Susukan Terasanya pelukan emaknya Dia sedang menyusu Kalau dulu Allah Ta'ala mengatakan Sebelum kau hanyutkan anakmu kau susukan dulu Maka sekarang sebelum berangkat kerja susukan dulu Sebelum dihanyut Eh sebelum dihanyutkan pula Sebelum naik pesawat Kita pun yang sudah tua nih Kalau naik pesawat Mendensing telinga kita Makanya untuk menghilangkannya kadang gini 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 Kadang gini Anak-anak kecil menangis Dia Sakit Sakit Saya kalau udah menengok anak-anak menjerit-jerit di pesawat Tidak Anak kita pun kecil juga Tapi tak kuat macam itu menangis Saya kalau udah Dalam perjalanan Satu jam naik pesawat Satu jam menangis Mau kuantuk Tidak Anak kita itu semua Suatu hari saya naik pesawat lah Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam Pesawat Yang pesawat perempuan Si Tiling Pas naik pesawat tadi Saya tengok ibu itu memeluk anaknya Saya duduk di tepi sini Ibu itu duduk di sini Ibu itu duduk di sini Bagian depan Saya di belakang Saya tengok Tidak pula saya intip dia menyusukan anaknya Saya tengok dia baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyuh La ta'fudu sinatu wala naum Diaman aja Diaman aja Begitu ibu itu berhenti Nangis lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyuh Waktu itu saya belum terkenal lagi Sekarang lakinya dipulang minta foto Ibu-ibu yang dimilihkan Allah subhanahu buat nadal Oleh sebab itu maka Ibu-ibu yang solihah ini Disusukannya anaknya Sambil membaca ayat Qur'an Ada seorang ulawan Ditulis oleh Kang Adik Kang Adik yang menulis ketika cinta bertasmu Ayat-ayat cerita Ditulisnya cerita tentang Sa'id Nur Dari Turki Seorang ulama Turki Apal kamus al-muhid tebalnya Tiga kali Qur'an Kalau ada orang apal Qur'an berat Ini lebih sulit lagi Tiga kali Qur'an bukan ayat tapi kamus Bisa apal Ditanya oranglah dia Apa yang kau makan Kok cerdas sekali otakmu bisa Apal kamus al-muhid Apa kata dia Ibuku sebelum menyusukan aku Dia berwuduk-uduk Wuduknya suci Air susunya suci Anaknya suci Bertemu tiga kesucian otakmu berus Anak sekarang Sampai mual guru mengaji Lama-lama kata guru mengaji itu Tariklah balik anak ibu Dua kemungkinan kalau dia tetap mengaji sama aku Kalau tak aku stres dia stres Dia baca pangkal hilang ujung Baca ujung hilang pangkal Mengapa lah anak saya ini Pak Ustaz Bukan salah anak Tapi salah Salah ibu Bukan pula dia yang menyusukan Kasihkannya ke Siti Al-Baqarah Tapi betina Mungkin anak-anaknya sekarang banyak sifatnya macam satu Saya sedang mengajar di kampus Pas saya sedang mengajar di kampus Sulit pelajaran yang sedang saya ajarkan ini Namanya ilmu hadis Sulit Ribet Diliman Faya Anak-anak Ini adalah sanat Sanat ini adalah matan Kalau sanat ini putus di bawah namanya hadis mursal Kalau putus di atas namanya hadis mursal Kalau putus di bawah namanya hadis mu'alak Kalau putus di tengah namanya bergurutan namanya mu'bal Kalau putus tidak mu'alak Tidak mursal tidak mu'bal namanya mu'afi Ribet Sulit Diliman Faya Ada pula mahasiswa di belakang sambil duduk santai Puntin kukuh Tidak berdiri saya tengok Lama saya terbodoh Ini anak ini kok santai tadi Lama saya berdiri Kalau saya marahi dia sudah mahasiswa Madu kan Jadi saya diam Lama saya berpikir sampai pulang Kenapa anak-anak ini cuek Dulu kaki sama dosen ini segar Mengantuk-ngantuk pun demi pok balu Bisa pula saya mengajar Lama saya berpikir Apa dia spelling sama saya Apa karena saya ini kurang beri bawah Lama-lama barulah saya dapat jawabannya Waktu idul abha Pas penyembelihan lembu Sepuluh lembu disamping Satu ekor disembelit Yang satu ekor ini bersimpah Darah mati Ini tak tolong Yang sembilan itu santai Yang mengunyah tetap mengunyah Makan-makan rumput Rupanya sifat sapi menurunkan Sifat sapi menurunkan Sifat sapi turunkan anak bu Yang lalu sudah berlalu Anak ibu yang dulu Sudah sempat disusukan ke sapi Apa boleh buat Cucu-cucu ibu Anak ibu yang akan datang Insyaallah diselamatkan Cucu ibu jangan lagi ada Disusun ke sapi Janji Jangan ada dusta diantara kita Dulu Dulu anak-anak kalau pulang Pulang dari sekolah Mau dipeluk emaknya Anak sejarah Pulang sekolah Dipeluknya kaleng Gara-gara menyusu ke Jusu kaleng Na'udhu Dillah Pendidikan azad Pendidikan yang pertama Pilihkan ibunya Pendidikan yang kedua Dalam kandungan banyak berzikir Baca Quran bersalahan Pendidikan ketiga Pendidikan keempat Taknik Punyakan kurma Cari ulama Soleh-soleh Pendidikan kelima Susukan dua tahun lamanya Perkembangan otaknya cerdas Selamat dari penyakit menular Hubungan emosional ibu dengan anak dekat Terat kuat Yang paling penting Anak ini Insyaallah Terjaga dari Setan Karena ibu itu Sambil menyusulkan banyak berzikir Baca doa Baca ayat Sekarang Na'udhu Macam-macam bentuk manusia ini Inilah gunanya Memang luar biasa Judul kajian ini Mudah-mudahan yang ngasih judul Siapa ngasih judul Bang Riau Ketri Syariah Mitra Syariah Terpercaya Islamic Bank Mantap Apa hubungannya Kita lanjutkan lagi Tadi saya mulai cerama jam 11 kurang 15 Sekarang jam 12 kurang 30 15 menit lagi Dimana-mana saya cerama 600 ml Sesuai yang tertulis di botol Selanjutnya Apa yang perlu dilakukan kepada anak-anak ini adalah Ada masa bermain 7 7 7 7 tahun pertama Bermain 7 tahun kedua Mulai kasih nasihat 7 tahun ketiga Berteman 7 7 7 masa bermain ini Belum sium Lompat-lompat Lari-lari Main-main Ibu yang paling pandai bermain dengan anak ini Bapaknya mungkin galak Bapaknya mungkin garang Bapaknya mungkin Ibu Anak yang tak mau makan Ibu tengok anaknya apa sukanya Rupanya anaknya suka main-main bintang-bintang Bintang kecil Di langit yang biru Inilah lagu yang menajarkan kebohongan Langit biru siang mana ada rita Betul? Banyak lagu-lagu anak ini Boho Bawangku ada lima Rupa-rupa warnanya Merah kuning kerabung Di bawang tangan Merah kuning kerabung Mana pula ada hijau itu? Oleh sebab itu maka ajarkanlah lagu-lagu yang baik-baik Solawat-solawat Maka apa yang terjadi ketika itu? Kita tidak mendidik lagu-lagu Topi saya Bulat Bulat Topi saya Kalau tidak bulat Bukan omah saya Oleh sebab itu maka Pendidikan yang berikutnya adalah Bermain Mainannya apa? Mainan membuat buruk-buruk Ini nak Saya masih ingat dulu waktu kecil Ini nak Kalau dia panjang begini Macam sampan Ada titiknya satu di bawah Namanya? Ba Macam sampan juga Kalau ada satu dua di atas Namanya? Ta Macam sampan juga Kalau ada tiga di atas Namanya? Sa Kalau dia tegak macam batang kelapa Namanya? Adik Bermain Bercanda Bergurau Ketawa Saya ini bukanlah begitu lahir langsung jadi ustaz Bukan begitu lahir langsung ceramah Assalamualaikum Anda yukur Ada dulu proses bermain Bergurau Bercanda Bermain Maka ini Sekarang Ini sudah tidak ada lagi Ibu sudah kehilangan hubungan dengan anak Dua tahun menyusui Disusukannya ke satu Masa bermain dan bergurau Dititipkannya ke pakut dan hukum Pakut Pendidikan anak usia tinggi Dari pagi sampai sore dia di kantor Mengurus urusan orang Pulang dia ke rumah Anaknya mau memanja-manja Dia pula asyik main handphone Anak tuh ngarit-ngarit lutut Mama, mama Bikur tangan Ada orang mengirim di grup WhatsApp Ibu-ibu Diikatkannya anaknya ke batang pisang Amin Ape Ibu dapat kiriman Tak dapat Nanti saya kirim Udah kacau dunia ini Bapak Ibu Matikanlah handphone ini sebentar Ibu pulang jam 4 Macet pulang sampai jam 5 Jam 5 ke jam 6 Ibu mandi bersih-bersih masak segala macam Ajan Maghrib 6.30 Dari Maghrib ke I1 Matikan handphone Matikan TV Matikan laptop Masalah dunia ini nanti Bermainlah sama dia Sejenak bergurau Bercanda Ini kadang datang Dia membawa raportnya Mama, mama, mama Ini tadi adik dapat nilai 10 10 10 Nanti ya Nanti ya Betapa dia sudah kehilangan 2 tahun di dalam Masa menyusui Ibu sudah putuskan Masa dia bermain Ibu putuskan Nanti sampai remaja Akhirnya Ibu dengan dia Sudah putus Kontak Jangan heran Anak-anak sekarang Lebih mau curhat sama pacarnya Lalu ibu itu melapor sama Ustaz Kenapa dia lebih dekat dengan pacarnya Kenapa dia lebih mau curhat sama pacarnya Yang memutuskan adalah Ibu Ustaz ini dari tadi Ibu, ibu, ibu aja Bapak itu kenapa? Salah ibu Kenapa ibu mengundang ibu ibu? Salah bapak-bapak Baru bapak-bapak saya ceramai Hai bapak-bapak sekali ya Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah maka perempuan itu dikatakan dalam Tuhan Wa karnati ibu yutikunna Menetaplah engkau di rumah Wa karnati ibu yutikunna Menetaplah engkau di rumah Apa yang kau cari? Gaji Berapa gajimu? 5 juta? 100 juta? Kalau dia nanti masuk dalam AIVX Beropak menjadi LGBT Dia pakai narkoba Ada harga uang itu lagi? Tak ada harga uang Oh jadi Ustaz nyuruh kami berhenti kerja Bantulah suami tak apa-apa Tapi nanti malam Matikan putus kotak Habiskan untuk di? Untuk di Asia Nampaknya udah tak konsen lagi ibu 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 Ustaz apa Ustaz? Dari pagi tani aja ini salah Kita lanjutkan lagi Sampai masanya dia perlu pendidikan agama Ibu carikan sekolah Yang pertama ibu cari Apa kurikulum silabus Mana daftar pelajarannya? Mana mana? Bahasa Inggris? Mantap! Bahasa Mandarin? Oke! Bahasa Jepang? Arigato! Makasimak! Bagus! Tak salah! Dia mau jadi businessman Export import Ke Singapura Dekat dari Batam Pakai bahasa Mandarin Oke! Tak salah! Tengok! Tengok juga disitu Bahasa Subhanallah Ibu caratau Wahaw silah Lebih bagus lagi Kalau pesantren Takfiz Quran khusus putri Yang tak campur laki-laki Dengan para Buat Ini sekarang Waktu saya haji Waktu saya haji Waktu kami masih kuliah di Mesir Kuliah lah saya dari Mesir Datanglah jamaah Apa kata jamaah? Ustaz Baliklah ke Indonesia Kenapa Bu? Indonesia sudah kacau sekarang Kenapa Bu? Anak TK sudah pacaran Sama anak SD Kalau nanti saya Betul apa-apa ibu? Gupanya betul Berita yang kita baca di internet Tak terbaca-baca lagi Manu kita baca Betul? Macam-macam betul pendidikan Maka selamankanlah Bu Berjumpa saya dengan Bapak Doktor Dosen Apa kata dia? Pusing kepala saya Pak Ustaz Kenapa Pak? Anak saya sekarang sedang sekolah Saya khawatir Kalau di jalan Pacarnya jemput Jangan-jangan dari rumah Pakai gilbab Rupanya di tengah jalan Dicopot Saya khawatir dia dibawa Cabut Dibawa ke karaoke Dibawa ke nightclub Dibawa Jangan-jangan minumannya Disuntik dari bawah Disuntik Pakai neck-neck Disuntik Pakai narkoba Lalu kemudian Disuntik Nanti dia mabuk Nanti dia obat perangsap Naazubillah Maaf-maaf-maaf Beri maaf Takut saya Pak Ustaz Tapi sekarang Pak Ustaz Saya sudah tenang Kenapa tenang Pak? Karena anak saya sudah dipesan Sayang sama anak Bukan diletakkan Bukan diletakkan di jelas Kepian Banyaknya saya sama anak Minta gadget Kasih Minta mobil Kasih Minta kamar sendiri Kasih Pergi Bo Semua pergi Bawanya pacarnya Kasih Hamil dia Baru nabuk Ustaz Aku pula salah Salah ibu Mengakulah ibu Kalau kita salah Nabi Adam A.S. mengaku salah Apa kata Allah Jangan kau dekati pohon kul di ini Nanti kau masuk neraka Nabi Adam mengaku Masuk Dewi Santren Jiri sama gurunya Jenguk dia Sebulan sekali Kata guru Jangan sering-sering dijenguk Biar supaya anak ibu mandiri Jangan marah sama guru Apa kata guru? Sok mantap Berapa gaji kalian? Apa pula guru itu diajak berkelahi? Guru itu adalah kawan kita Bukanlah Terlawan Ini jenguk anak Dewi Santren Tanya Mana telinga kau dijewel guru? Biar ku jewel guru Ustaz Ustaz Mustinya guru itu dipanggil Ibu Aku tak sanggup mendidik anakku nih Bu Maka bangku mendidik anakku nih ya Bu ya Anak ibu ini anak aku juga Anak aku ini anak ibu juga Mustinya berbaik-baik dia Bukan ditanya mula anak ini Ini kenapa biru kaki Kenapa biru? Mana guru yang menjewel? Padahal anak itu jatuh terlumpuk Siap ibu mengikuti cerawah nih? Siap Kata kan siap Kata kan siap Nah Akhirnya Waktu liburan Pulang dia ke rumah Apakah kalau sudah pulang ke rumah Lalu ibu berkata Bukan tanggung jawab Tenggung jawab Mendon pesantren Ibu tetap merepet Kenapa teman 80 Kenapa memakanya pendek Kenapa rukanya panjang Kenapa mu kabih Kenapa kalau jagang kemana Berapa duit Selam ibu masih mau merepet macam-macam pokok ruta insyaallah anak itu masih selamat tapi kalau udah ibu bawanya dia nah mama aku jalan sama pacar ya jalan tapi kami nanti baliknya jam 12 karena pertemuan dengan kawan-kawan jam 12 pagi pun tak apa nah mama aku positif hamil itu udah takdir Allah alamat kapal akan pokok kecil mesti dimasukkan ke dalam polybag pokok kecil mesti masuk ke dalam polybag kenapa? karena banyak bakteri banyak kuman, banyak ulat banyak hama, banyak wereng tapi kalau dia sudah kuat tanamlah dia di kutan riba batangnya kokoh daunnya kuat maka insyaallah akan selamat apa maknanya? anak kecil mesti dididik pesantren kalau udah 6 tahun Islamic Morning School SDIT, SMPIT Taman SMA kuliah pun nanti dia insyaallah sudah kuat tapi nasihat tak pernah berhenti tidak pernah berhenti nasihat jadi sampai kapan lah kami berhenti merepet ini pausat 2 struk mati struk tak gering udah berhenti bu yang kena penyakit sehat ingat bu mulut ceritanya omah nanti pernah kau tanya jilbap anakmu pernah kau tanya ini mak-mak nih pula sekarang yang menyesatkan anak mana pacar hari gini gak punya pacar apa kata dunia disediakan pula ke orang tamu datang pacarnya menjemput kalian duduk berdua ya ini minuman mama beri mama sama papa mau di dalam kalian minum lah itu sama artinya datang lagi-lagi tanya kau siapa saya teman sekolahnya pak ini bukan jam sekolah udah malam mau apa kemari mau nantar PR gak ada PR-PR kalau dia udah teman sekolah dia udah kerja tanya kalau memang kau jantan kalau memang kau perkasa kalau memang kau bertanggung jawab datang kemari pinang anakmu dengan bismillah dan segenggam berdian matri itu ibu dia banyak nah selesailah dia pesantren habis itu selesai pula dia kuliah S1 sampai masanya proses selanjutnya mana ala salat sabanakim sampai membesarkan tiga anak perempuan kasih makan halal bacakan koran sudah kasih baik-baik sekolahkan sampai sampai SMP sampai SMA sampai pesantren sampai morning school sampai S1 masuk yang ketiga nikahkan dengan orang baik-baik suami itu jodoh itu rezeki atau tak rezeki 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 kita dijamin Allah atau tak dijamin Allah dijamin apa dicemaskan banyak ibu-ibu di zaman sekarang anaknya melaporkan ke saya ustaz kata mama saya gak usah pakai jilbab rapat-rapat nanti tak dapat jodoh adilah jadi rupanya sekarang ini bukan kenakalan remaja tapi kenakalan mak-mak mak-mak gak ada setan digoda setan dia dimana letak imanmu kepada Allah Allah yang mengatur rezeki yang sudah dijamin Allah subhanahu apa tahan ibu dulu lain ibu lain ibu lain ibu lain cerita gimana dulu ibu berjumpa dengan bapak berapa banyak yang ibu ingin sama dia supaya jadi sampai yang lain loh ini suami ibu iya dulu perasaan sekolah bukan sama ini itulah salah sambung oleh sebab itu maka kalau datang kalau datang anak lajang meminang anak gadismu datang dia ke rumah apa yang kau pandang huluh akhlaknya dinahu agamanya baik agamanya baik akhlaknya nikahkan dia dan kau minta banyak-banyak ini dimintalah pula emas sampai penuh cuci tangan akhirnya pergilah laki-laki yang baik tadi tak kemana mengadu nasib tapi Allah adil tiga-laki yang baik memang dapat ibu kaya mobil yang mewah duitnya banyak tapi rupanya sakau sikit-sikit sikit-sikit sakau tahankan matri dunia kau kejar akhirat melayang akhirat kau utamakan dunia akan bersimpu di bawah tapak kaki betul kenapa diantara ibu yang dulu menikah miskin susah melarang sekarang makin susah makin susah tidak dunia ini ada masanya naik ada masanya turun ada masanya lapang ada masanya tenang ada masanya susah berrakit-rakit ke hulu berenang ke tepian nyanyi pula dibalik berrakit-rakit ke hulu berrakit-rakit juga ke tepian sakit-sakit dahulu makin sakit pula insyaallah segala kesulitan Allah akan kalau mereka miskin kalau mereka susah Allah akan kayakan mereka jangan ibu tuntut mereka banyak-banyak macam-macam asal bisa kau bimbing anakku ini menjadi orang baik jangan kau pakai sabu jangan kau nakoba jangan kau jual jangan kau hilangkan martabatnya kau jagalah anak maka insyaallah selamatlah dunia akhirat amin terakhir makan sudah menyusu sudah minum sudah mengandung sudah pendidikan sudah menikahkan sudah selesai kata tanggung jawab muleneh air mata ibu menengok anak duduk di pelaminan ibu nangis kenapa bu sedih pausa kenapa sedih haru pausa kenapa haru habis tanggung jawab saya sekarang pausa dia sudah nikah pausa habis tanggung jawab saya pausa kata siapa guys kata siapa tanggung jawab menghilang setelah anak menikah belum setelah menikah tiba-tiba datang dia ke rumah seminggu setelah menikah pulang dia ke rumah rambutnya tiga warna merah kuning gelap bumbu antingnya cuma dua terus sekarang bibirnya pun pakai anting apakah ibu diam tidak ibu tanya mana jilbabmu kenapa kau berubah begini lakiku itulah yang pilihkan yang mau kaya-kaya rupanya gila maka bapak suami ibu mesti memanggil wali ada enam ayah kakek abang adik abang ayah adik ayah enam orang memanggil menantu error ini kau ini anak kami ini dulu tudungnya tudung labu bajunya baju kurung kenapa sekarang dia begini kukunya hitam semua sudah pakai kutek di atas black kutek di bawah black daki mukanya pun sudah berubah macam macam Harry Potter macam nilai sihir kenapa bisa begini jadi baru sampai kapan kami mendidik anak ini dua gendamnya kalau dia dulu mati dia membisikkan ketelinga ibu kalau ibu dulu mati maka dia kalau ibu dulu mati ibu tetap mendidik dia minal mahdi ilal lahdi tapi kalau ibu duluan mati dua saya ingin tahu mendidik anak ini dua saja dia mati atau kita mati mudah-mudahan sama-sama kita husnul khad itulah cerama Abdul Somad prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah dari mulai memiliki ibu sampai ke yang lahat mudah-mudahan menjadi aman sore pas jam 12 kurang jadi minta membacakan doa penutup a'udzubillah minal shaitan rajim bismillah r-rahman r-rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala as-salam ala ala as-salam sayyidina baulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah alhamdulillah r-rahim alhamdulillah alhamdulillah salli wa salim ala sayyidina muhammadi wa ala muhammadi